Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Inter Milan bisa terjun ke jandela transfer Januari 2024 mendatang Untuk mencari pengganti Juan Cuadrado jika kebugaran back sayap asal Colombia itu tidak kunjung membaik Hal ini menurut FC Inter News bahwa Nerazzurri tidak akan terburu-buru dalam merekrut pemain Namun mereka akan mempertimbangkannya dengan serius jika kebugaran Cuadrado terus bermasalah Mentan pemain Juventus dan Chelsea itu masih punya waktu satu setengah bulan lagi untuk berjuang demi bisa keluar dari masalahnya Namun pendirian klub bisa berubah jika Cuadrado terus upset Jandela Januari akan secara resmi dibuka sekitar enam minggu lagi Jika Cuadrado tetap tidak bisa diandalkan hingga waktu tersebut Maka Inter mungkin akan mengincar back sayap kanan baru untuk memperkuat-kuat Tajon Bucanan dari klub Bruce menjadi salah satu pemain yang masuk radar Nerazzurri Suning Group kemungkinan besar akan menolak tawaran besar dari miliarder asal Finlandia Thomas Ziliakus untuk membeli Inter Milan Baru-baru ini Ziliakus memberikan isyarat tegas tentang niatnya untuk mengakui sisi Inter dari pemilik saat ini Suning Ziliakus belum mengungkapkan semua detailnya namun dia telah menyatakan rencananya untuk mengajukan penawaran dalam satu atau dua minggu ke depan Terkait jumlah tawaran yang akan disodarkan Ziliakus kepada Suning Mereka dilaporkan menggunakan patokan angka yang dibayarkan Redbird saat mengakui sisi AC Milan yakni sebesar 1,2 miliar euro Namun terlepas dari besarnya tawaran yang diajukan tidak ada jaminan Suning akan menerimanya Igi Orno melaporkan bahwa pemilik Inter masih berpegang teguh pada rencana mereka untuk membiayai kembali pinjaman besar kepada OEK3 Capital Dan bahkan jika Suning gagal melakukan pembiayaan kembali Mereka lebih memilih untuk mencari investor baru sebagai pemegang saham minoritas daripada harus melakukan penjualan langsung Kesepakatan sponsorship baru-baru ini dengan Qatar Airways menjadi contoh terbaru dari ambisi keluarga Zang untuk tetap bertahan Lalu ada sumber pendapatan potensial lainnya seperti partisipasi mereka di piala dunia antar klub dan proyek stadion baru Oleh karena itu, Suning yakin mereka bisa terus memegang kendali atas Inter Inter Milan sangat percaya diri dapat memboyong gelandang Monza Andrea Colpani Dengan memanfaatkan kedekatannya dengan back nerazuri Alessandro Bastoni Colpani dan Bastoni memang dikenal sebagai teman dekat Dan Inter bisa mengandalkan Bastoni untuk membuju Colpani agar mau bergabung bersamanya di Meaza Koneksi tersebut tentunya menjadi keuntungan bagi Inter Dalam upaya memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Colpani Colpani tampil mengesankan sejauh musim 2023-2024 ini untuk Monza Dengan mencetak 6 gol dan 1 asis di ajang seri A Tentu saja performa tersebut memicu banyak spekulasi mengenai masa depannya Dan Inter menjadi salah satu tim yang mempunyai minat kuat untuk mendatangkan Colpani Alessandro Bastoni dilaporkan mendarita cedera dan bakal absen dalam 3 pertandingan Inter berikutnya 2 di ajang seri A dan 1 di Liga Champions Menurut laporan Calcio Mersato, Bastoni dipastikan absen dalam pertandingan penting kualifikasi Euro 2024 Melawan Macedonia Utara dan Ukraina Dia juga diperkirakan akan melewatkan 3 pertandingan Inter berikutnya Melawan Juventus, Benfica, dan Napoli Hal ini membuat pelatih Inter Simone Inzaghi pusing Karena ia sebelumnya juga kehilangan Benjamin Pavard akibat cedera Sementara itu, pemain Inter lainnya Hakan Calhanoglu juga harus meninggalkan pelatihan tim Nas Turki Karena mengalami masalah infeksi saluran pernafasan Sang pemain akan segera kembali ke Milano untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan Selain itu, Calhanoglu juga akan mendapatkan perawatan dan melihat kondisinya Apakah akan tersedia pada laga melawan Juventus di pekan ke-13 seri A Agen Ashraf Hakimi telah menutup kemungkinan terhadap gagasan kembalinya sang pemain ke Inter Milan Dalam sesi wawancara dengan TV Play via FC Inter News Sang agen Alejandro Camano mengatakan bahwa Kisah antara Hakimi dan Inter telah berakhir Dan Paris Saint-Germain siap memperbarui kontraknya dalam jangka panjang Hakimi kini memasuki musim ketiganya sebagai pemain PSG Dia telah memenangkan gelar Ligue 1 di dua musim pertamanya bersama PSG Ada beberapa rumor yang menyebut jika Hakimi tidak sepenuhnya bahagia di ibu kota Perancis Dan bahkan berniat untuk kembali ke Inter Namun menurut agen sang pemain, kecil kemungkinan hal itu terjadi Saya yakin Hakimi membuat banyak orang bahagia selama dia berada di Inter Ujar Camano Tetapi ini adalah cerita yang sudah berakhir Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan Tetapi PSG sedang membicarakan kemungkinan dia bertahan untuk waktu yang lama Wakil Presiden Inter Javier Zanetti melontarkan pujiannya kepada gelandang muda Boca Juniors Christian Medina Christian Medina dilaporkan menjadi salah satu pemain Boca yang tengah dipantau oleh asisten Direktur Inter Dario Bacin Bacin saat ini berada di Amerika Selatan dalam menjalankan misi pencarian bakat Yang merupakan bagian dari strategi transfer Nerazzurri Seperti diketahui, Inter menikmati banyak kesuksesan dengan mendatangkan pemain dari Argentina Hal ini telah terjadi baik secara historis maupun dalam beberapa tahun terakhir Pemain seperti Lautaro Martinez misalnya telah menjadi salah satu kisah sukses yang sempurna dalam hal ini Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Bacin sedang mencari The Next Lautaro Sejumlah pemain dikabarkan masuk dalam radar Bacin Di antaranya adalah Beck Nicholas Valentini, gelandang Valentin Barco, dan Christian Medina Ketiga penggawa muda itu bermain untuk raksasa Argentina Boca Dalam sesi wawancara dengan TYC Sport, Zanetti ditanya tentang pemain Argentina yang dikaguminya saat ini Dari pertandingan yang saya tonton belakangan ini, salah satu pemain yang menonjol adalah Medina Jawab Zanetti Di Argentina terdapat banyak bahan baku Selalu ada pemain yang berpotensi memiliki karir hebat Terima kasih telah menonton!